apa hubungannya dengan data yang bocor ini lalu apa bahayanya kalau jatuh ke tangan orang yang mengerti eksploitasi data ya bahayanya tinggi sekali kenapa? karena contohnya simple Cambridge Analytica karena data pengakses bocor lalu dikolas demikian rupa, lalu Trump menang Bill Press, itu karena Cambridge Analytica karena data, lalu kalau dihubungkan dengan terus data Indonesia bocor dampaknya apa? nah saya kasih tau sekarang kita semua sudah menderita atas data bocor ini orang Indonesia sudah menderita atas kebocoran data apa itu penderitaannya? Anda terima yang namanya kurir yang orang ngaku kurir online APK palsu, undangan kawin, lalu ada freelance kerja freelance yang sekarang lagi rame ya kan? nah itu apa korelasinya? itu terjadi karena data bocor terus kalian pasti bertanya loh apa hubungannya? data bocor dengan penipuan freelance gitu nah korelasinya begini orang kalau melakukan kejahatan itu perlu untuk cash out untuk sarana untuk menarik uangnya nah kalau misalnya kamu bisa nipu orang lalu nipu 10 juta gitu kamu transfer ke rekening kamu, kamu tarik kamu kabur ya besok polisi datang ke rumah kamu, kamu dikejar gitu jadi kan tidak mungkin kamu nipu orang pakai rekening kamu kamu pasti pakai rekening orang lain nah dengan adanya data bocor ini maka orang bisa bikin KTP bodong dengan data kependudukan yang asli jadi KTPnya bodong datanya asli buatlah rekening ya dengan bocornya sebanyak ini unlimited ratusan juta nah dengan adanya sarana untuk monetisasi ini makanya kejahatan ini marah jadi itu yang kita derita jadi kita menderita hari ini karena data bocor kira-kira begitu gambarannya cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10 selamat menikmati